Kita mulai net mudik journey siang ini dengan memantau langsung sejumlah jalur mudik. Ada Ardia Rahma di Cicahem, Bandung, Jawa Barat. Juga ada Putu Dia di Tasik Malaya, Jawa Barat. Dan Intan Duinovianti di stasiun Senen, Jakarta Pusat. Ya, silakan Ardia Rahma langsung dengan laporannya. Ya, selamat siang Taufik. Terminal Ciam ini merupakan terminal di Bandung yang merupakan pusat kedatangan dan keberangkatan bus-bus di sekitar Bandung Timur dan juga Jawa Tengah. Jika dilihat kondisi selasa siang hari ini, kondisinya ramai walaupun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, mudik kali ini tidak begitu ramai. Dan salah satu penyebabnya adalah karena penumpang yang biasanya menggunakan bus-bus umum dari terminal ini, mereka beralih ke bus-bus yang disediakan oleh pihak-pihak lain yang mengadakan program mudik gratis. Dan beberapa saat yang lalu, pihak terminal mengadakan tes urin bagi 400 supir yang berangkat dari terminal Cicahem. Dan hasil terakhir, 12 supir yang sudah diperiksa, hasilnya negatif menggunakan narkoba dan alkohol. Dan jika dibandingkan dengan jalur Pantura sebelumnya, laporan, evaluasi mengenai jalur Pantura sampai dua hari menjelang lebaran, berikut laporannya. Jalur Pantura yang merupakan salah satu pilihan pemudik saat pulang kampung setiap tahun selalu dipadati kendaraan. Namun tahun ini arus kendaraan dari arah Jakarta yang melewati Jawa Barat dapat terurai dengan lancar. Jarak tempuh dari Jakarta ke pintu masuk Jawa Barat yang biasanya pada arus mudik memakan waktu minimal 20 jam, untuk arus mudik tahun ini hanya sekitar 12 jam. Hal ini salah satunya disebabkan oleh waktu libur yang panjang. Dengan liburan yang panjang, pilihan-pilihan tadi banyak. Itu juga ada keuntungannya juga, yang biasanya petugas hari ini kan masih sibuk. Hamin tiga ini adalah puncak daripada arus balik sebelumnya. Tapi sekarang sangat-sangat lengang. Itu juga jadi masalah. Kenapa begitu lacur-lacur jalur-jalur jalan ini sangat-sangat lancar, berarti kecepatan tinggi kan? Berarti ada masalah kerawanan kecelakaan. Untuk itu petugas kepolisian banyak menempatkan rambu-rambu peringatan dan mengerahkan petugas di banyak lokasi untuk mencegah kecelakaan. Sosialisasi pun terus dilakukan petugas kepolisian. Hadiah Rahma, Irfan Maulana melaporkan untuk NET. Ya walaupun tidak sepadat mudik di tahun-tahun sebelumnya, namun para pemudik harus tetap hati-hati dan waspada. Taufik. Dari Bandung kita beralih ke kawasan Tasik Malaya, Jawa Barat. Dua hari menjelang Idul Fitri, warga mulai serbu pasar-pasar tradisional. Akibatnya macet. Seperti apa kondisinya saat ini dia? Hari Raya Lebaran, situasi di depan jalan pasar Ciawi pada siang ini padat. Kepadatan ini disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya akibat meningkatnya aktivitas pasar sejak pukul 4 tadi pagi. Jika pada hari biasa pasar ini akan banyak kegiatan hingga pukul 11, namun menjelang hari raya ini kepadatan akan terus terjadi hingga pukul 1 atau menjelang sore nanti. Selain itu, arus kendaraan yang melaju melalui kawasan ini juga berjalan lambat karena pada beberapa titik ada banyak pengguna jalan yang menyeberang secara sembarangan. Dan di sisi kiri dan kanan bahu jalan juga banyak terdapat kendaraan roda dua serta angkutan umum yang parkir secara sembarangan. Hal ini menyebabkan kendaraan yang akan keluar maupun masuk terminal Ciawi menjadi terhambat. Dan sebenarnya kondisi ini sendiri termasuk lengang dibandingkan tahun lalu. Karena dari pihak kepolisian Jawa Barat sudah melakukan pengalihan arus. Sehingga kendaraan-kendaraan yang akan melalui jalur selatan Jawa juga dapat melalui kabupaten Garut guna menghindari kepadatan di kabupaten Tasikmalaya. Dan selain itu, pasar Ciawi ini sendiri merupakan pasar yang terdekat baik dari kawasan Tasikmalaya Utara maupun dari Ciami Selatan. Sehingga ada banyak warga yang memandati kawasan ini guna memenuhi kebutuhannya di hari raya nanti. Dan bagi Anda yang nantinya akan mudik menuju kawasan Banjar maupun Cilacap di Jawa Tengah, jika Anda ingin menghindari kepadatan ini, Anda dapat melalui jalur alternatif yaitu di melalui jalan raya Ciawi. Ya, Taufik. Ya, terakhir kita kembali ke Ibu Kota. Intan, bagaimana suasana di Stasiun Senen Jakarta Pusat siang hari ini? Ya, Taufik. Di kondisi di Stasiun Senen pada siang ini terlihat masih sangat banyak para calon pemudik yang akan menunggu kereta keberangkatan pada pukul 1 siang nanti. Dan sampai siang tadi pihak kereta api Indonesia telah memberangkatkan sekitar 4.837 pemudik dari Stasiun Senen menuju ke Kota Tujana masing-masing, baik itu ke Jawa Tengah, Jawa Barat maupun ke Jawa Timur. Dan kami informasikan kepada Anda untuk tiket pada 3 hari setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri dinyatakan telah habis terjual di Stasiun Senen. Namun masih ada sisa tiket pada 3 hari setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri, yaitu tiket dengan tujuan Kuto Warjo yang diberangkatkan pada pukul 20.30 malam yang masih tersisa sebanyak 40 tiket. Dan juga untuk tujuan Tegal yang masih tersisa sebanyak 531 tiket. Dan pada tahun ini pihak RTP Indonesia telah memberlakukan kembali peraturan untuk membayarkan tiket sebesar 10% bagi anak yang berusia 3 tahun ke bawah. Namun bagaimana tanggapan bagi para pemudik yang membawa anak yang berusia 3 tahun ke bawah tentang pembayaran 10% ini? Kita akan coba tanya langsung dengan salah satu pemudik yang berada di Stasiun Senen ini. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Selamat Ya, oke. Bapak Selamat, anaknya usia berapa tahun? 2 tahun 2 tahun. Anaknya ini membayar tiket 10% itu nggak Pak? Iya, bayar 10%. Bagaimana tanggapan Bapak tentang pembayaran yang diberlakukan 10% bagi anak yang berusia di bawah 3 tahun? Sebenarnya sih nggak setuju, tapi kalau udah peraturan dari KAI begitu kita ngikut aja Mbak. Apakah ada sosialisasinya Pak sebelumnya? Untuk apa uang ini? Enggak, nggak ada sosialisasi. Lalu sangat berusia? Pokoknya nggak setuju dengan peraturan yang baru ini sih. Kalau di bawah 2 tahun harusnya sih gratis maunya. Gitu aja Mbak. Terima kasih Bapak Selamat. Ya, sebetulnya pemberlakuan tiket yang seharga 10% untuk anak yang berusia di bawah 3 tahun ini sudah lama diberlakukan pihak kereta api Indonesia. Namun tiket ini diberlakukan bagi anak yang berusia 3 tahun ditujukan agar nantinya para calon penumpang, baik itu yang dewasa maupun yang anak-anak dapat terdata semuanya di dalam data pihak kereta api Indonesia. Demikian, Taufik. Ya, Intan Dwi Novianti dari stasiun Senen Jakarta Pusat, kemudian juga Putu Diyah Tasik Malaya Jawa Barat, dan Ardia Rahma dari Bandung Jawa Barat. Dari pantauan langsung kita akan juga melihat kondisi lalu lintas di sejumlah kawasan. Ya, di ibu kota tepatnya di ruas tol Marina Ancol suasananya cukup lengang ya, baik ke arah bandara Soekarno-Hatta maupun ke arah Cawang. Dan situasi ini tidak lain karena cuti bersama dan libur panjang. Para pegawai sudah mulai berlangsung sejak kemarin. Kita menuju jalur Pantura, tepatnya area simpang pintu tol Cikopo, Cikampek, Jawa Barat. Ya, pada bagian atas layar televisi Anda ini adalah gerbang tol keluar dari Jakarta. Jalur ke kanan itu adalah arah menuju simpang Jomin dan jalur lintas Pantura. Pagi tadi situasi lalu lintas di kawasan ini sempat padat, namun saat ini sudah lebih lancar. Jumlah layanan gerbang tol menyesuaikan kondisi arus mudik. Sementara di kawasan Pejagan, Brebes, Jawa Tengah, lalu lintas sudah mulai ramai namun masih lancar. Kawasan ini rawan macet terutama juga karena terdapat perlintasan kereta. Apalagi bila terjadi kepadatan, biasanya polisi akan mengalihkan ke kanan atau melalui ketanggung Brebes. Kita beralih ke jalur selatan, tepatnya ke jalur nagrek Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, siang ini kondisi lalu lintas, lengang. Di jalur ini sejumlah ruas jalan cukup curam, beberapa bahkan rawan longsor. Maka tidak ada salahnya bagi pemudik untuk lebih waspada dan juga pastinya berhati-hati. Anda juga bisa berbagi cerita menarik seputar perjalanan mudik ke akun Twitter at Net Media Tama dengan hashtag NetMudikJourney atau melalui email ke redaksi at netmedia.co.id. Selamat menikmati perjalanan mudik Anda dan pastikan keselamatan tetap yang utama. Permintaan kelapa meningkat pesat menjelang lebaran informasi selengkapnya setelah jeda tetap bersama Net 12.